Halo bun... Saat di dalam kandungan, janin dikelilingi oleh syairan ketuban yang berperan sebagai pelindung sekaligus menunjang tumbuh kembangnya. Sehingga kondisi dari air ketuban menjadi salah satu hal yang tak boleh luput dari perhatian ibu hamil. Normalnya, air ketuban mulai berkurang apabila sudah merembes yang menjadi salah satu pertanda jika persalinan sudah sangat dekat. Namun, pada beberapa kondisi, air ketuban bisa berkurang karena adanya suatu masalah serius yang perlu diwaspadai ibu hamil. Nah, agar bunda bisa lebih mewaspadai kondisi tersebut, pada edisi kali ini akan kita bahas sejumlah ciri-ciri ketika air ketuban mulai berkurang. Yuk kita bahas bun! It's sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Berat Badan Tidak Bertambah Pertambahan berat badan adalah suatu peniscayaan yang harusnya dialami ibu hamil. Salah satu faktor peningkatan berat badan yang bunda alami adalah karena ukuran janin yang terus membesar serta peningkatan volume cairan ketuban. Sehingga jika bunda mengalami pertambahan berat yang stagnan atau bahkan menurun selama kehamilan, maka bunda perlu waspada karena hal itu bisa menandakan air ketuban yang berkurang hingga tumbuh kembang janin yang lambat. Oleh sebab itu, ada baiknya bunda selalu memantau pertambahan berat badan selama kehamilan. 2. Gerakan janin berkurang Salah satu alasan yang membuat janin leluasa bergerak saat di dalam kandungan adalah adanya cairan ketuban yang mengelilinginya. Air ketuban yang cukup dapat membuat janin bergerak lebih aktif saat di dalam kandungan. Oleh sebab itu, gerakan janin tersebut bisa bunda jadikan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kecukupan air ketuban. Jika gerakan janin aktif, maka itu dapat menandakan janin yang sehat dan air ketuban yang cukup. Sementara jika gerakannya minim dan terus berkurang, maka itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri air ketuban yang berkurang atau bahkan adanya masalah lainnya. 3. Perut lebih kecil Apabila perut bunda tiba-tiba terlihat lebih kecil daripada biasanya, maka ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri air ketuban berkurang yang perlu bunda waspadai. Sebab air ketuban memberikan dukungan untuk pertumbuhan janin. Sehingga jika air ketuban sedikit, maka pertumbuhan janin juga akan lebih lambat daripada yang seharusnya. Pertumbuhannya yang lambat membuat pertambahan ukuran perut bunda jadi tidak optimal yang membuat perut lebih kecil daripada usia kehamilan yang seharusnya. Namun, tidak semua perut terlihat kecil menandakan air ketuban yang berkurang. Perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hal tersebut. 4. Ketidaknyamanan di panggul Air ketuban yang berkurang bisa disebabkan oleh adanya masalah pada placenta. Permasalahan tersebut membuat placenta tidak mampu mengalirkan oksigen dan nutrisi yang cukup pada janin. Hal itu juga kemudian berdampak pada volume air ketuban yang jadi sedikit dan lambat laun berkurang. Salah satu tanda adanya masalah pada placenta adalah kram perut yang hebat serta ketidaknyamanan di panggul yang terlalu sering terjadi. Sebaiknya bunda memeriksakan ke dokter jika mengalami keluhan tersebut. 5. Ada cairan merembas dari vagina Kondisi ini adalah ciri-ciri yang hampir pasti mengindikasikan air ketuban yang berkurang. Sebab merembasnya cairan ketuban dari vagina tentu perlahan membuat air ketuban jadi terus berkurang. Itulah kenapa merembasnya cairan ketuban tidak boleh disepelekan dan perlu mendapatkan tindakan segera karena jika dibiarkan terlalu lama dapat membahayakan keselamatan si kecil. Nah itu dia bunda ciri-ciri air ketuban mulai berkurang saat hamil yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.